Intro Disuruh cerita curhat mengenai orang tuanya Apa pendapatmu terhadap orang tua? Dijawab, jarang ngobrol-ngobrol jika ditanya dan disuruh Pertanyaan nomor tiga Adakah yang kamu senangi di dalam rumahmu? Dijawab, tidak Papa orangnya kerja keras, tapi aku jarang ketemu papa Mungkin kedekatan papaku kurang dekat Kalau mereka enggak ada, maka aku akan senang Anak ini sebenarnya punya bakat untuk bisa menjadi sesuatu, seseorang yang luar biasa Contoh, penyanyi Orang tuanya merasa bahwa Maksud saya itu mau ngomong begitu Gurunya enggak ngerti Jadi tiap hari saya jadi kayak pendekan Jadi kayak kumpul pandai Kenapa di depan? Ayu jurus pelo Bayangin bagaimana perasaan saya dengan sekolah Saya pindah Tidak, pakai realita Enam tahun Bapak Ibu Sudah tahu enggak nyocok Dipaksa Kemudian setelah itu maju ke depan Dihokong Dan setiap kali guru itu masuk Saya itu sudah bilang Pasti saya yang dipanggil Tenang, saya yang dipanggil lagi Aklus, maju Gitu kan Aduh Tuhan Enggak bisa saya menyelesaikan ini Ya sudah Kejadian Berkali Kita harus mengembangkan apa Bekat mereka Pak bagaimana tahu caranya Gampang Contoh Misalkan dia suruh beli Ikan Ikan kecil-kecil aja Enggak usah mahal-mahal Ikan Apa ya Kalau di tempat saya Di Surabaya Namanya ikan sepat Di Bandung Ikan apa ya? Bukan ikan arwana Ada sepat juga ya Pak Pokoknya kecil murah-murah itu loh Suruh dia pelihara ikan Suruh aja Tapi yang ngasih makan Tangan dia Harus tangan dia Nanti Kalau sudah beberapa hari Ikan itu masih hidup Itu sudah Puji Tuhan Terus kalau bulan depan Ikannya gedut kayak saya Berarti memang tangannya itu bagus Mulai diarahkan Untuk ke arah sana Tapi kalau misalkan Ikan itu Dikasih makan dari tangannya dia Enggak sampai seminggu Sampai lima hari mati Belikan lagi Mati lagi Belikan lagi Kalau sudah tiga kali mati terus Jangan dibelikan Sudah pasti tidak punya bahkan Untuk memberikan makan Memelihara Rawat Itu sudah digajak Nah itu yang kita harus Tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.